Intro Baru-baru ini, Ayu Ting Ting dikosipkan dekat dengan sejumlah pria Seperti saya resik, Didiri Adi hingga suni Kabar Ayu Ting Ting dengan Didiri Adi pun kini terjawab sudah Ya, Didiri Adi, baru-baru ini mengaku dirinya seakan mundur untuk mendekati Ayu Ting Ting Lalu, siapakah pria yang akan mencuri hati Ayu Ting Ting? Pasalnya, hingga kini, wanita seluruh depok ini belum menemukan tampatan hatinya yang pas Meski sang ibu dah sudah ingin punya menantu Namun, belum lama ini, Ayu Ting Ting sempat mengungkapkan bahwa sang ayah Yang akrab di japa Ayah Rojang Mengindamkan menantu seperti Adika pertama Saat Adika dan Ustisulis Dewati mengunjungi rumah Ayu Ayah Rojang memperlihatkan rasa sayangnya Ayu pun jadi berpikir ingin mencari cowok yang lebih muda alias berondong seperti Adika Kayaknya Ayu mau cari yang lebih muda deh, ujar Ayu Kalau yang lebih muda sayang dan bertanggung jawab, kenapa enggak? Yang penting punya kerjaan jelas Saat berbincang di meja makan bareng Ustis dan Adika Ayu mengungkapkan bahwa seluruh uangnya diatur oleh sang ibu Oleh sebab itu, calon suami Ayu nantinya harus siap membiayainya dan sang putri pilkis Ustis mengaku setuju dan menceritakan awal rumah tangganya dengan Adika Kala itu, semua barang-barang Ustis termasuk tas-tas mahal ditinggalkan di rumahnya untuk memulai rumah tangga dari nol Mendengar cerita tersebut, orang tua Ayu semakin yakin ingin menantu seperti Adika Kalau ada yang begini, ibu terima Kata Umi Karzum Kalau yang kayak gini mah, lapanpun, enggak siang, malampun, Ayah terima Timpal Ayah Ruzak Lebih lanjut, Ayah Ruzak membeberkan kriteria cawan nantu idamannya Diakuinya, ia lebih mempentingkan rasa tanggung jawab dan memiliki pekerjaan Seiman, baik, jujur, sayang, tanggung jawab Kalau misalkan kaya, nanti Allah yang kasih, tutur Ayah Ruzak Pokoknya kalau yang mau ama Ayu, contoh Adika ya Harus seperti dia, baru jadi mantu ibu Bungkas Umi Karzum Sub indo by broth3rmax